Saya didaftarin medical check up apa segala macem buat persatuan Liga, Alhamdulillah Wih, saya udah masuk nih Liga 1 Bagus lagi nih CV gue besok kalau Liga 2 Saya bikin blunder, Rija kalah Saya nangis waktu itu habis-habisan bang di locker room Viva Mania selamat datang di Matchday 18 Viva Go Seperti biasa ya kita mulai lagi obrolan Vigo nih pak Benar, tapi hari ini kita hanya berdua dan tidak ada bertentang sama sekali Kita bakal membahas mengenai kontroversi Mamat Alkathiri di Spot 77 Yang membawa Asnawi Mangkuala mendapatkan kartu merah Hei Mamat Gansop Sudahlah memasok senjata Kau menyuruh anak orang memukul Lihat Asnawi, sekarang kartu merah Kau merusak reputasimu sendiri Hai buat para bintang tamu yang mau ke Spot 77 Jangan no, kesini aja Karena ganjarannya selain mendapatkan kartu di masyarakat, kartu merah juga Iya dapatkan kartu merah Mamat bilang, eh jangan takut kasih pukul saja Kartu merah Asnawi Mamat Mamat itu bukan pelatih sepak bola, pelatih boxing Mamat, Mamat parah memang Tapi ini kita kayaknya Ada yang baru nih pak? Ada yang baru Mantap kali ini Makin ini aja kita nih Vila, vila, vila Lepas, 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 lepas Lepas, lepas, lepas Datang nih Yang kut kan saya doang Jadi yang pake jaket saya aja Kok kut pake T Kut Coba kalo kalo ketemu sama orang Kut, kut Ah itu emasnya nih pantas gak ngelatih mana-mana Sama pagi kut Iya Ada halnya deh Gitu Gak ngerti juga nih si kut 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 Hari ini kita kedatangan Ryo Pahmi Ryo Pahmi adalah salah satu pemain muda yang sangat mencuri perhatianku sendiri Aku pribadi Awal awal sempat Tidak stabil Tapi pada akhirnya Ryo berhasil menemukan permainan terbaiknya Betul sekali Ryo Pahmi apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah Baik luar biasa Luar biasa Ryo Ryo kalo di Kalo dipikir-pikir Kan bukan asli Jakarta ya Bukan Asal lahir nih mana Ryo? Banjarnegara Jawa Tengah Oh Banjarnegara Jawa Tengah Ngapak Ngapak ya? Wah sama Es Dawet Iya Es Dawet Iya Es Dawet Ayu Kalo kita lewat sini Es Dawet Ayu Banjarnegara itu Yang sering tak kira polisi Nah karena itu nya warna hijau Itu loh hijau tadi loh Aku sering kali muter gara-gara itu Udah kaya Romi Polisi ya? Iya Polisi tuh Eh Es Dawet Tapi sebelum kita bahas lebih jauh lagi nih Pak Aku ada rasa penasaran sama Ryo Pahmi Karena kalo kita buka di media manapun ada tulisan Ini ada hubungan antara Ryo Pahmi dan juga konter pulusan Ya Hubungannya dimana sebenernya? Sebenernya Jauh sebelum saya masuk Persija ya Jadi Setelah Lulus SMA kan Saya sempet Setahun lah Setahun gak ikut kemana-mana Jadi Saya sebagai Laki-laki ya Mas Sebagai laki-laki Gak ingin lah merepotkan orang tua Jadi Emang anak berapa ya? Anak pertama kebetulan saya Dari? Dari Empat bersaudara Dari empat bersaudara Oh kok anak pertama? Anak pertama Jadi saya sebagai anak pertama Ya gak boleh hal ya Cuma tidur aja di rumah Jadi E Daripada saya nganggur ya kan Jadi Ada Tawaran kebetulan di Kerja untuk E Sebagai penjaga konter pulsa Ya Kenapa gak? Tapi Saya memang Sebelum Memilih konter pulsa Sebagai pekerjaan saya lah Jadi Saya tuh Dari dulu emang Saya niat ingin menjadi Main sepak bola profesional Jadi Saya cari pekerjaan yang Gak mengganggu lah Gak mengganggu Jadwal latihan? Jadi saya cari pekerjaan yang Kiranya tuh Jam 3 sore bisa pulang Jadinya saya habis itu Saya bisa latihan Habis kerja Saya suarinya latihan Habis kerja latihan Konter pulsa aja Gak sama handphone gitu? Gak Jadi Cuma jual pulsa Terus kartu Paket Paket data Telkomsel 100GB berapa? Udah Udah lupa Kayaknya udah naik sekarang harganya Yang kalo ada orang datang langsung Ditulis aja dulu Ya Aku mau nanya Itu kenapa sih harus disuruh tulis Itu kenapa? Ya kan masuk Masuk dalam rekapan kita juga nanti Kalau pas kita setoran gitu Iya lah Kalau nggak nanti Tiba-tiba pulsa nya hilang Nomornya Nomornya mana? Mana ini? Kelebihan uang Nanti malahan Itulah awal mula kebocoran data di Indonesia Kita udah ada yang menjamin tidak dijual Rio nomor kita Kalau dipikir Ih lumayan berat Tapi itu udah main bola yuk? Udah Kalo main bola dari Kelas berapa? Dari umur berapa? Saya main bola dari Kelas 4 SD Umur berapa waktu itu? Kelas 4 SD berarti umur 10? Ya Umur 10an Saya umur 10an Saya ikut SSB Kebetulan ada SSB di Kampung saya Apa namanya? Sekarang Baru terbentuk lagi Namanya SSB Madani di Banjarnegara Yang sebelumnya apa emang? Emang Madani juga Namanya Madani Sempat bubar berarti Iya Sempat bubar Karena lapangannya dipakai buat bikin depo pelita Nggak masalah Jadi Lapangan udah dibikin Terus dibeli sama investor Jadi digusur SSB nya mati Terus saya ikut SSB yang lain Bikin apa? Depo? Depo pelita itu kayak Supermall gitu lah Oh jadi orang latihan di Supermall itu Enggak dong bang Dulu bekas lahan ya Dibangun mall Oh tetep ada gawang di mall itu Enggak duga Enggak ada Enggak ada Menarik sekali perjalanan Dan fun fact nya Menemukan Rio Fahmi dari Banjarnegara adalah Coach Awun Nah itu bohong Tapi umur 10 Datangnya bareng Tadi datangnya bareng Udah kayak pelatih sama pemain ya Saya pikir agent tadi Agent Anti agent Anti aging Ah gak ada yang ngambut Susah emang Susah emang Oreo dari umur 10 ya Ini Coach Awun ini Main bola dari umur 4 yuk Empat hari Dari umur 10 tahun Baru masuk SSB Tapi main bola udah sebenernya udah dari kecil Dari kecil Baru ada SSB tuh Pas saya umur 10 tahun Pas umur 10 Dan memang niat mau jadi pemain bola Iya saya jadi kecil Ada gak larangan dari orang tua pada saat itu Oh Kelarangan gak Cuman karena dari Banjarnegara tuh belum ada Pemain bola desain ya Kayak sosok Dari dulu tuh gak ada kayak Pemain bola profesional Jadi orang tua tuh pandangnya Ah buat apa sih jadi pemain bola Iya iya Kamu digaji juga enggak Mungkin pandangannya mungkin gajinya kecil gitu kan Jadi Mungkin orang tua saya kurang setuju waktu itu Makanya Saya tetep Ngeyel lah Ngeyel aja gitu Saya buk Apa mau buktiin Mau buktiin bahwa Sebab pula tuh bisa Mengubah hidup Saya dan keluarga saya gitu loh Agak Melos dikit gak apa-apa Enggak apa-apa Eh musik Oh belum ada ya Maaf ya ini memang youtube UMKM Nanti kita kasih musik-musik disitu Iya 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 Berarti Rio SD SMP SMA di Banjarnegara Iya Tamat SMA langsung kerja kontrol Tamat SMA saya kerja setahun terus Langsung main langsung profesional enggak dulu Enggak enggak Saya masuk ke Persija Development waktu itu kan ada talent audition ya seleksi terbuka seluruh Indonesia dan kebetulan saya lihat pamfletnya di media sosial jadi sebenarnya saya juga gak minat ikut karena ada pendaftaran kan pada pendaftaran waktu itu kan Pendaftaran iya biaya pendaftaran ada biaya pendaftaran dan kebetulan dari saya keluarga dari yang kurang mampu jadi saya ah saya enggak dululah tapi ada salah satu pelatih saya yang melatih saya dari SSB itu sampai saya SMA ya dia yang ngebiayain saya suruh perangkat sendiri dari banyak negara ya dia kasih ongkos juga ya dia kasih ongkos saya selama saya di Jakarta pun waktu saya trial saya di Jakarta tetep kirim ongkos udah kayak orang tua saya sendiri Siapa namanya namanya coach Rio juga tapi Rio Hermawan coach Rio Hermawan kalau seandainya coach Rio ada di sini Oh pasti nonton nanti pasti kalau enggak tapi kalau seandainya saat ini coach Rio ada di sini apa yang mau disampaikan ke coach Rio Sebenernya sering ketemu juga kalau pulang jadi inilah padahal harusnya mau kita datangkan dari sini karena udah sering ketemu balik balik Nanti di rumah aja sana inilah bedanya kalau scriptnya enggak diberikan jadi coach Rio itulah yang yang ngasih ongkok jadi kecil berarti kau datang ke Jakarta seleksi itu tanpa ada kenal siapapun ada kebetulan ada keluarga di sini waktu itu jadi ada keluarga di rumah-keluarga di rumah saudara saya dimana kebetulan deket juga sama lapangan yang saya seleksi di sawangan juga di depok Oh rumah keluarga ada di situ rumah saudara saya jadi apa ya numpang disitu selama pas seleksi di Persija itu ada kenalan temen atau pelatih nggak sama di Iya saya datang ke Jakarta tuh modal sebenarnya modal nekat aja sih Bang jadi kalau kepilih ya syukur kalau nggak kepilih ya balik udah pernah ngerasain di seleksi di Persija Oke saya prinsip saya gitu betul nih nih ya anak-anak daerah kalau datang ke Jakarta terus seleksi di salah satu tim besar biasanya tuh minder mentalnya nggak siap Pasti kalau saya life must go on aja dari seorang anak penjaga konter pulsa keren banget bener-bener ya jadi kok nggak peduli ya nggak peduli Bahkan sebelum saya berangkat seleksi kan banyak yang bilang ah buat apa berangkat seleksi pasti udah ada pemainnya cuma nyari uang apa segala macam tapi Iya ya kayak gitu aja semuanya siapa itu yang bilang buat apa banyak teman-teman saya salah satu temennya siapa ya Sebut namanya yuk namanya dia tahu dulu namanya Tarno Tarno Biar kau tahu Ryo Pahmi sekarang jadi pemain besar pemain timnas kalau sempat dia dengar omongan waktu itu masih ternak lele dia kayak tau Tau ya Tarno masih jaga konter masih ternak lele Tarno ternak lelenya masih ada kan Tapi sekarang Tarno juga udah lumayan sukses jadi pesulap pesulap Tarno 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 Ternak juga sih jadi konten jadi nyantai aja duduk-duduk Ada orang yang enak kerja konter katanya jadi pilih mana sekarang persi jantan atau persi jantan tadi kau bilang enak kerja konter Kerja konter kan enak maksudnya nggak capek nggak ada beban tapi ya yang bikin Saya tertantang dalam hidup ya main bola sih banyak tantangan yang terjadi di sepat bola Berapa waktu itu gaji jaga konter pulsa kalau nggak salah satu bulan tuh satu juta udah bersih Satu juta bersih dan sekarang Ryo mendapatkan gaji seratus juta lebih sempat bayangin dari seorang penjaga konter pulsa Kok pernah nggak sih berpikir kau bakal main profesional di Liga Indonesia nggak ada di menak saya sama sekali Tapi niatan mau jadi pemain bola itu ada Niatan ada cuman kalau saya menjadi main di Persija maupun di tim nasa nggak ada pemikiran dari dulu kayak gitu nggak Pernah nggak pernah ada saya paling memikiran di pemikiran saya tuh mentok-mentok saya main di Liga 2 Itu pun kayaknya mustahil kayaknya mustahil tapi nggak tahu itulah pendidikannya teman-teman supaya lebih optimis ya Nggak ada niatan yang mau ke Liga 1 Iya nggak ada bang soalnya Liga 2 aja kalau berpikiran udah oke Soalnya pandangan saya tuh dari dulu nggak ada pemain dari Banjarnegara Ada pun kayak Abimanyu kan memang dari kecil kan di Jakarta gitu Ada temen saya namanya Saiful Anwar emang dari kecil tuh dia main di di Glad Persib Jadi nggak ada yang bener-bener dari kecil besar di Banjar bisa masuk ke tim Liga tuh nggak ada makanya Dan Rio Pahmis satu-satunya saat ini pemain asli asal Banjarnegara yang main di Liga dan di tim nasi Indonesia Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Oh iskoran sekali Kalo terus dipertahankan 10 tahun lagi udah ada lah patungnya di Banjarnegara Iya Di atas selamat datang Es Dawud udah nggak ayu lagi Rio Es Dawud Rio Es Dawud Rio Itu yang udah nggak hijau Orange Keren Keren Rio Salut yoh maksudnya Terus orang tua sekarang reaksinya gimana yoh Ya orang pasti yang pasti seneng nggak nyangka juga kan bang Sampai Saya sampai detik ini bisa Ya Kayak punya rumah sendiri gitu Bisa Oh udah punya rumah sendiri yoh Alhamdulillah udah Di Banjarnegara yoh Alhamdulillah berkat sepak bola bang Nggak ada yang nyangka juga orang tua saya juga sampai sekarang kayak masih Apa Kok Kamu bisa kayak gini kayak gini Bisa sampai sejauh ini Tapi kalo ngomongin orang tua Dulu niatnya orang tua tuh ngarahinnya kemana ya Nggak ada ngarahin kemana-mana bang orang tua saya Yang penting kerja Yang penting kerja aja Bahkan Kalo pandangan orang-orang tua sana ya bang Karena banyak teman-teman saya di kampung saya juga Misalnya Kerja di pabrik dengan gaji yang UMR misal kerja di Cikarang UMR nya kan lumayan besar kalo di kampung Jadi Mungkin orang tua saya berpandangan begitu Kalo nggak Ya yang namanya orang kampung Misal jadi PNS Atau jadi guru Jadi apa Jadi Ya seperti itulah Nggak ada pandangan untuk menjadi pemain sepak bola Bahwa pemain sepak bola itu bisa Nyidupin Nggak ada ya seperti itu Gila 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 Hampir mirip kisahnya Sama selama Lama saya Saya jelek karirnya Hahaha Oke Sebelum kita masuk ke obrolan tentang Persija Jakarta Itu tadi baru pemanasan Nah ini baru Minum dulu Minum dulu Bang Ryo Jangan Minuman sponsor ini lah Iya Namanya nggak ada sponsornya Weh seketawang Buyang buyu Buyang buyu Cangkemm wiku Hahaha Harusnya tadi kita sediain es dawat ya Iya Es dawat rio Aduh pala Es dawat rio Ada rencana bikin kartel es dawat Enggak ada Enggak ada Enggak ada bang Oke Rio pahmi Rio pahmi Tapi By the way tadi kan akhirnya Seleksi di Persija Nah kalau boleh tahu Sampai di Jakarta tadi kurang lebih ceritanya Bikin rinding tadi pak Siapa nanya itu Betul Coach Rio Top Setelah dari situ Akhirnya lewatin proses seleksi Iya Itu berapa tahap tuh seleksinya Wah banyak Banyak bang jadi Saya kan seleksi waktu itu ada sekitar 800 peserta lah Satu Indonesia Padahal daftar gitu ya Iya Padahal daftar biaya Biaya pendaftaran 300 ribu bang 300 ribu Iya Satu Indonesia Mungkin saya agak minder ya Karena saya kan Dari Banjar belum pernah Kayak ketemu pemain-pemain dari luar Ada yang udah main di Misal dia dari Kalimantan Dari Papua Dari Sumatera Tadi udah pernah main di Elite Pro tim lain Sedangkan saya dari tim kampung ya bang Jadi Saya agak sedikit minder Cuman ya Saya pasrah aja lah kepada Tuhan gitu bang bang Betul 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 Udah itu aja Pokoknya saya berdoa 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 Dan Alhamdulillah Bisa kepilih Dan seleksinya pun Agak lama sih bang Jadi Berapa lama? Seleksi 4 hari Cuman Nunggu pengumumannya tuh satu bulan Selama satu bulan itu Tetep di Jakarta atau pulang dulu? Pulang dulu Jadi Saya kebetulan pas Seleksi itu Belum keluar dari konter kan Masih izin dulu ke bos saya Tidak mau kehilangan pekerjaan temen Iya Berarti tetap menjaga konternya tuh dengan baik Saya tetep Kayak izin Saya bilang Izin ke HRD Bos saya mau izin dulu ya seleksi Nggak HRD mas disitu Bos Langsung bos ya Direktur Direktur Kok izin mau ke Jakarta? Iya Bila momen bola? Iya Saya bilang Bos saya izin mau seleksi Persija tuh Kebetulan bos nginjinin Yaudah nggak apa-apa Hati-hati Semoga sukses gitu Kok ntar siapa yang jaga waktu itu? Nggak tahu Saya nggak peduli Yang penting saya izin aja Terus selama seleksi Mikir nggak Aduh Ini Siapa yang ngisiin pulsa? Karena kan kok nggak tahu siapa yang jaga Kalau masalah yang ngisiin pulsa Saya nggak kepikiran bang Saya kepikirannya Aduh gaji gua dipotong Ini Sudah gaji Potong empat hari Nggak apa-apa lah Saya seleksi empat hari Balik lagi kerja Karena Pengumumannya nggak langsung bang Lewat Apa Via WhatsApp Jadi saya sebulan itu Pulang Saya kerja lagi di kontor lagi Selama sebulan Kerja selama sebulan Ada Pengumuman Via WhatsApp Ada pengumuman via WhatsApp Yaudah Saya izin ke bos Bos Saya resignnya dari pekerjaan Alhamdulillah saya kepilih Loh Itu udah langsung kepilih Masuk tim Iya itu Suruh berangkat ke Jakarta lagi Belum langsung kepilih Ternyata Saya kira itu Udah Udah beres Dia tuh berpikir Begitu di WhatsApp Dia udah jadi pemain persija Udah tulisan Di caption tuh ada tulisannya bang Selamat datang Di keluarga besar persija Wah Menis persija ini Ternyata pas masuk Ternyata saya Suruh berangkat ke Jakarta Pas udah ke Jakarta Ternyata masih di trial lagi bang Berapa orang tuh yuk Ya 12 pemain Ketambahan pemain yang udah Udah ada sebelumnya gitu Nah dari 800 itu berapa yang kepilih Cuma 12 bang 12 Itu pun 12 tuh 4 dari U16 4 dari U18 U20 Jadi yang U20 Saya kan ikutnya U20 Cuma 4 orang yang masuk Oh Oh jadi 4 orangnya untuk U16 4 orang untuk U18 U18 4 orang U20 Nah kau dari 4 orang ini Gak seleksi lagi tapi kan Seleksi masih Seleksi berjalan Seleksi berjalan Dengan tim yang udah ada Sedangkan kan tim yang udah ada Udah di kontrak kan ya bang Kalau saya keadaan Belum di kontrak Saya numpang di rumah sodara Makan numpang gitu loh Jadi ya udah sejalan aja selama 1 bulan Oh itu 1 bulan Seleksi Iya Tapi udah dikasih uang transport gitu gak Enggak ada sama sekali bang Belum ada sama sekali Belum ada sama sekali Pada saat itu Karena abis sebulan trial Pas saya mau keadaan kontrak Apes lagi bang Covid melanda Oh 2019 berarti 2020 2020 Awal itu bulan Januari Kan Covid lagi Lagi Cepet-cepetnya itu kan Empok lagi awal Iya Saya langsung ya udah sebulan di Jakarta Abis itu disuruh pulang lagi Empat bulan saya dirumah lagi Karena Covid latihnya cuma lewat Zoom Gatau lah senam-senam di Zoom Didepan kamera Teman-teman saya lihat udah kayak Orang gila apa-apa ini Gatau senam-senam gini di depan kamera Itu berarti nungguin sebulan balik lagi ke Jakarta Udah resign posisi Iya posisi dari saya yang Itu waktu di Jakarta Bawa duit berapa waktu itu? Nungguin seleksi ulang lagi Kalau bawa duit gak tau Ya hasil Hasil kerja saya Yang mana saya tuh Niatnya kerja tuh Karena apa Barangkali sewaktu-waktu saya ada seleksi Saya udah ada Pegangan Udah ada pegangan gitu Oh Jadikan kalau itu Setelah satu bulan Pengumuman balik lagi Seleksi sebulan nih disini Trial di Jakarta Di Jakarta sebulan Sebulan terus Pada akhirnya masuklah ke tim Belum Kan mau tanda tangan kontra Iya baru mau Karena mau covid jadi tim gak mau rugi kan Iya tapi Tapi sudah ada omongan Mau tanda tangan kontra Berarti kan sudah kepilih nih Iya sudah kepilih Cuman belum ada tanda tangan resmi Jadi saya belum Belum tenang Belum tenang kan Malah disuruh pulang lagi Yaudah saya ikutin aja lewat zoom Udah kayak gini-gini di depan kamera Apa yang dia rasain saat itu? Udah mikir kan Istilahnya udah tinggal tanda tangan nih Tapi ternyata belum Karena udah resign Ya udah lah Saya berdoa yang terbaik aja Untuk diri sendiri Ya udah lah Saat itu Gak balik ke kontor Enggak Karena waktu itu kontor Udah ada yang ngisi pengganti saya Dan kebetulan Tapi ada gak niatmu mau balik ke situ Ada lah Lumayan bang buat pemasukan kan Betul Covid pula lagi kan Covid pula lagi Yaudah Daripada gak ngapa-ngapain kan Ternyata udah ada yang ngisi Yaudah Saya akhirnya kan Ibu saya kerja di Taiwan Waktu itu kan Saya dibelikan kambing Kami ibu saya Saya nyari rumput Buat ngasih makan kambing Buat kegiatan saya di rumah Oh Saya daripada di rumah gak ngapa-ngapain Kalau di rumah gak ngapa-ngapain Sebagai anak muda kan Kamu tiduran aja di rumah gak ngapa-ngapain Jadi ini dibelikan kambing Buat sampingan saya biar orang Apa Bahasa yang di rumah itu gak ngomong mulu Gak ngeyek lah Gak ngeyek Gak ngeyek Kalau bahasa jawa tuh ngeyek Gak ngeyek Selama 4 bulan itu kegiatannya gitu-itu aja Ah daripada Makanya kambingmu katanya bisa stretching sendiri Karena ikut Zoom Iya kan Dia stretching-stretching Kambingnya di samping Apainnya Rio nih Setelah 4 bulan Kambingnya bisa gini Bisa-bisa Kambing saya bisa sambal bang Senang sambal Bisa-bisa Bisa-bisa Berapa ekor Waktu itu Saya apesnya bang Saya dikasih tiga kambing itu Mungkin karena saya nyari rumputnya Agak Maksudnya Ngasal aja yang penting Dapet rumput itu kan Mati satu bang Kambing saya Udah lah Udah Selama 4 bulan itu saya pokoknya Daripada Diomelin mulu kan di rumah Mending kalo Menyari rumput kan Ada biar Oh iya itu ada kerjanya Gitu Biar keliatan sibuk aja Iya biar keliatan sibuk Padahal Enggak gitu Tapi itu kau sudah bagian dari tim ya Persija ya Sudah ya itu makanya Sudah ada di grup berarti Kalo pagi saya nyari Apa kalo pagi Ya rumput Kalo siang ikut Zoom Ikut Zoom Jam berapa yuk? Zoomnya Jam 2 siang bang Jam 2 siang Jadi kalo latihan Zoom tuh gak capek sebenernya bang Karena Gitu-gitu aja kan Habis Zoom Saya latihan sendiri lagi di lapangan Coach Akmal ya pelatihmu Iya Saya dulu pas pertama masuk U20 pelatihnya Coach Akmal Oh siatul Akmal ya Mantan pemain Persija juga Ya sekarang dia di Sleman ya Ya di Sleman ya Ya di Sleman sebagai asisten pelatih Berarti saat itu di grup belum ada? Bang Ismet Sofia Bang Haji Wah itu kan grup Grup ini Grup development Grup ini Grup U20 Grup U20 Siapa angkatanmu Di grup itu Yang sekarang ada di Persija juga? Kalau angkatan saya Kayaknya gak ada deh bang Cuman Pas saya naik Bukan umuran saya juga Kan gak Tentu yang naik tuh U20 Naik ke senior Bisa juga dari U16 langsung ke senior Oh yang dari U18 gitu ada yang langsung ke senior? Terus Fajar Firdaus ada Terus Rangga Widiansa sekarang main di Persija Terus Syawal Ginting sekarang main di Sada Sumut Oh di Sada Siapa lagi waktu itu ya? Niko berarti di atas? Ya Niko lebih duluan walaupun dia lebih muda dari saya Tapi kan Yang Dia lebih duluan di Persija Jadi dia duluan naik Jadi saya tujuh orang kalau gak salah Tapi sekarang yang tinggal Pas saya naik tuh tinggal dua orang Tinggal saya sama Donny aja Yang masih bertandi Di Persija ya? Oke Kok bisa sih? Kepilih Nah ini gimana? Dari Elite Pro tadi tim U20 Kemudian bisa promosi ke tim utama? Iya bang Empat bulan kan saya habis dari rumah Itu pelatih Anjelo Alessio bukan? Sebelumnya Iya Anjelo Jadi saya pertama Selama Abis empat bulan itu kan Saya berangkat lagi ke Jakarta Saya di Jakarta dulu bang Di development itu selama setahun Di Elite Pro U20 itu? Di Elite Pro itu selama setahun Di latihan di U20 U20 dulu Sampai Ada kesempatan waktu itulah Tim Persija kan Kekurangan pemain waktu itu pada pindah Ada yang cedera Ada yang pindah Jadi Saya sebenarnya Buat Tambalan Tambalan aja emang Dari dulu hidupnya bertambalan mulu sih Iya Terjadi konter Tambel Iya Makanya jadi Tunggu dulu Sebelum kita Kambing mau apa kambar? Masih ada? Masih masih bang Nambah pasti? Kakek kakek saya yang Yang urusin Saya juga beliin kambing juga buat Kesibukan bapak saya di kampung Oh supaya bapakmu gak jadi omongan ya Bapak saya mau diomongin siapa lagi bang? Orang udah punya rumah sendiri Elite Pro tuh berarti Umur U20 Sepanjang selama satu tahun Iya Selama satu tahun Itu ada gaji belum? Kebetulan Karena setelah covid ya bang Kebijakan klub itu Gak ada gaji sama sekali bang Oh Jadi Emang dulu ada Cuman sekarang juga ada Karena udah gak covid kan Waktu covid kan Karena emang Gak ada pemasukan Gak ada kompetisi Gaji dan Gak ada gaji sama sekali Kita cuman dapat fasilitas latihan Kayak baju Gitu Kayak air minum Tempat tinggal Tempat tinggal pun gak Oh gak tinggal di mes? Iya saya tinggal di rumah sodara Masa sodara yang di sawangan itu? Iya Setahun kok berarti di rumah sodara itu? Iya setahun di rumah sodara Itu pun Karena saya tinggal di rumah sodara ya gak Gak enak kalo mau tidur makan di rumah doang Ya saya sambil Ikut ikut bantu kerja sodara Kebetulan sodara tuh kerja di Banyak kali pinggirannya Apalah tuh kalo mulai bau kerjaan sodara Dari sodara apa kerjaan kira-kira? Ada sodara saya kerja di wallpaper Oh masang wallpaper Hotel mana lah yang udah kau pasang wallpaper Oyo-oyo mana lah Kebetulan gak pernah saya pasang di hotel bang Rata-rata tuh di rumah-rumah mungkin Jadi kau betul pernah masang wallpaper di rumah? Iya Ikut sodara Daripada saya itu di rumah Kebetulan kan Istrinya sodara saya itu sebagai direktur yang punya Perusahaan Wallpaper Nah suaminya yang tukang masang Daripada saya nganggur aja kan Ya udah bang saya ikut aja lah ikut masang-masang wallpaper Daripada pas saya gak Gak ada jadwal latihan Karena seminggu latihan 4 kali Setiga hari itu Saya ikut masang-masang wallpaper Buat kesibukan aja di Jakarta Ya gak enak ya tinggal di rumah sodara gak bantu apa-apa ya Masang gak sadar diri ya Tapi dikasih uang waktu itu? Bantu-bantu masang wallpaper? Kadang-kadang Kadang-kadang Kadang dikasih Kalau ada uang tip gitu dikasih Tapi kalau enggak ya gak apa-apa Hitung-hitung bantu lah Eh kendaraanmu apa waktu latihan? Kadang-kadang ngegrep Kadang-kadang pinjem motor sodara Oh kok sampe udah hafal jalannya ya? Iya makanya saya Orang temen-temen tuh udah heran Yuh Loh kok baru merantok kemarin Apal jalan-jalan Jakarta Nah iyalah orang sering masang wallpaper Ternyata Lujuk kali Iya inilah rasaku Pada heran bang Loh kok orang kamu baru datang kesini kok bisa Kok udah tau jalanan Tau jalanan Jakarta Iya ini kemarin gue lewat kesini pas gue masang wallpaper Katanya mas persi jempol papernya kau ya kan? Engga juga dong Mau pasang gak apa-apa saya pasangin Oh ada masih bisa Sampai sekarang abangmu itu masih Bisa bisa masih Oh masih Oh menarik nih Rioni Ada potongan pasti Wallpaper iya Ternak iya Ya pokoknya kalau diceritain Sedih pahit lah bang Di balik pahit itu ada Ada hasil yang saat ini bisa dibanggakan semua orang Terutama keluar Alhamdulillah Gila Kok sekarang Sebelum Pertama kali gabung di Persija senior Siapa posisi kanan waktu itu? Kan ada Pak Haji Smed Sama Sama Marco Mota Jadi Pas Nah itu pas saya datang ke senior Karena Marco Mota itu masih di Itali Karena situasi liga belum jelas Jadi dia stay di Itali Gak ada posisi back kanan Yaudah saya disuruh Nambel di Nambel lagi Smed Ya karena Pak Haji kan waktu itu cedera kan Saya jadi back kanan ya Dicobalah sama Angelo itu Di waktu uji coba Saya juga sebenarnya Gak ada kepikiran juga bang Waktu di Epo untuk masuk ke senior Wah gak ada kepikiranmu Buat saya bisa naik ke senior Karena targetmu kan Liga 2 Iya Makanya Saya masuk Perijau 20 bang Itu biar saya dapat CV Nanti bagus Waktu nanti saya Liga 2 Nih gue pernah di Perijau 20 Perijau 20 Gak ada kepikiran untuk naik ke senior bang Itu berarti rekomendasi dari Angelo Untuk naikkan kau dari 20 ke senior Karena tidak ada posisi back kanan Karena gak ada posisi back kanan Lawan siapa waktu itu debutmu Saya uji coba pertama tuh lawan ini bang Lawan Persikabu Lawan Persikabu Main di Main di Sawangan Tidak mungkin lupa kok momen itu berarti kan Iya Itu Pertama main tuh Sebenarnya saya gak main di back kanan malah bang Jadi? Pertama main tuh main di sayap kanan Pas Angelo itu Pas Angelo masuk tuh Saya main di sayap kanan Oke Dan kebetulan pas mau uji coba Marko Motto udah dateng Yaudah Marko Motto main back kanan Gak mungkin tergantikan dong Sekelas Marko Motto diganti sama Angelo Alessio kan Saya dipasang di sayap kanan Itu pake formasi berapa itu? 4-3-3 4-3-3 4-3-3 Saya main di back Apa? Di sayap kanan Di sayap kanan ya Setelah itu ya Waktu Angelo tuh main sayap emang main sayap kanan Terus gak Jarang-jarang lah main back kanan Karena ada Marko Motto Oke Jadi Habis pertandingan lawan Persikabu itu Angelo Seneng sama main Iya seneng Yang terakhirnya Saya didaftarin Medical check up Apa segala macem Buat persatuan Liga Alhamdulillah Wih Sudah masuk nih Liga 1 Bagus lagi nih CV gue Besok kalau Liga 2 Kayak gitu Itu nothing tulus kan Siapa tau makanya Amit-amit di bench doang Iya Target pertama saya Masuk tim Persija Biar saya punya CV tuh Saya pernah main di Persija Walaupun gak main Cuman ada di tim Dan kebetulan Lalu ngomong-ngomong di bench gak main lah Oh sorry bang Mas Keeper ketiga Keeper ketiga Sama kita tukang nambal lah dulu Kalau ada yang mencet bermain Kau didaftarkan pada saat itu Itu kompetisi udah jalan berarti Iya udah mau jalan Saya didaftarin Target saya gak muluk-muluk bang Gak emak Yang penting masuk squad aja Yang penting masuk squad dulu Udah masuk squad Yang penting saya ikut kesana kemari Kayak Uwe ke Bogor ke Jogja Biar traveling-traveling gitu bang Karena dari duluan gak pernah traveling Itulah ya Mimpi-mimpi seorang anak kampung tuh kayak gitu tuh Iya Karena kayak ya jujur aja Aku pertama kali naik pesawat lagi gara-gara main bola Iya sama saya juga bang Pertama kali naik pesawat kemana waktu itu? Gara-gara main bola waktu itu ke Jogja waktu itu Kalau gak salah bang Udah Persija? Iya di Persija aja Dari dulu gak pernah saya naik pesawat Naik kereta pun sama bang Gara-gara Gara-gara masuk Persija Dari dulu mau kemana-mana ngebis Dari Banyar ke Jakarta ngebis Ngebis aja Sekarang saking bosennya bang Sampai bosen saya gak mau lah ngebis lagi Kalau dari Banyar ke Jakarta Si keren Sekarang saking bosennya Iya Naik kereta lah bang Kereta sekarang Udah bosen Soalnya kan ada yang bosen Bosen gue naik kereta Pengen nyobain naik bis Kalau gue udah bosen naik bis Naik kereta lah yang cepat-cepat Iya Iya Bisa tiba-tiba dipanggil untuk ke senior ya Iya Berarti debut profesional Liga Lawan siapa yuk? Ingat Tanggal 13 September 2021 Kalau entahlah Lawan PSIS Semarang Lawan PSIS Semarang Main dari menit awal? Enggak Saya main masuk 75 Menit 9 Saya ngelawin pelanggaran Setelah itu Saya dihujat abis-abisan sama supporter Ah Karena situasi 2-1 kan Saya ngelanggar Pelanggaran itu jadi goal Jadi dua sama Jadi dua sama Setelah itu ya Oh ya 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 Debut saya ya Pait lagi nih debut saya Iya ya ya Udah prosesnya pait Debut pait juga Oke 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 saya anggap itu proses-proses Oh jadi sempet rusak mental waktu itu Oh kayak sampai sempet nangis-nangis gitu sendiri di kamar itu Bang kok bisa begini segala macem tapi iya di kamar mes ya mungkin inilah sepak bola mungkin ya kadang kita dipuji kadang belum pernah dipuji juga karena baru pernah-baru pertama yang dihujat gimana mau dipuji dihujat tapi Angelo tetap percaya ya samamu ya iya tetap diturunkan lagi ya saya salunya sama pelatih itu Bang walaupun saya habis belum berapa tetap dipercaya dan waktu saya dikasih kepercayaan lagi Alhamdulillah sih bisa menunjukin setelah itu ya dipuji lagi nama naik lagi habis itu pernah lagi saya kesalahan lagi saya blunder lagi dihujat lagi jadi udah semakin terbiasa udah semakin terbiasa ya terlatih ya yu jadinya yu karena yu jujur aja yu aku nonton kau tuh di Persija kemarin bener-bener ih ini siapa nih pemain muda kok bagus setelah itu kan kau ada panggilan timnas ya udah dimainkanlah ke waktu timnas aku sumpah ih binatang ini memang ya waktu dia pertama kali main timnas ya aku nonton ih siapanya binatang kok kayak gini ini bukan muji ya Iya ini benci memang kalau di debut trio timnas itu Marco harus ngebabysitting apa yang pentingnya maka aku harus ngejaga posisikan aku gini siapanya binatang satu ini kok kayak gini abang ini salah satu nanti yang ngujat saya kayaknya ini aku dalam hati yu gak nyampe ketik disinilah ya tapi jujur yu awal-awal tuh seperti itu setelah ya pada akhirnya kita tahu seorang Rio ini memang punya apa ya bilang ya pengalaman sama jam terbang yang tidak tidak mulus-mulus aja gitu ya kan kau maksudnya main awal debut mu di Persija dihujat dikasih kesempatan main bagus sampai pada akhirnya dipanggil timnas awal timnas kok main jelek tapi akhirnya ngebuktiin lagi tuh mentalmu oke sekali memang ya sebenarnya itu sih Bang yang ngebuat mental saya tuh lebih kuat jadi ketar purukan itu yang bikin mental saya lebih kuat Bang daripada saya saya dipuji-puji-puji nanti pas kebetulan saya pas lagi main gak sesuai harapan jadi malah nanti tambah parah jadi makanya itulah yang bikin ini saya lebih kuat lagi ada gak pemain yang gitu dipuji 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 eh bagus-bagus-bagus-bagus terus pada akhirnya ada satu momen mainnya jelek gitu ada gak di ya kadang-kadang ada juga sih siapa ya nggak tahu nggak tahu pasti banyak lah cuman siapa tersebut aja ya bener ya nih tadi kan Bang Woki sempat-sempat bilang gitu ya siapa masuk timnas kok kayak binatang istilahnya kan ini suaranya anggaplah Viva Money yang saat ini nonton ada juga rasa kekesalannya tuh boleh diceritain gak penyebab main waktu itu di Persija bikin blunder terus saat itu pertama kali ditingasin blunder apa yang kalau boleh dijawab boleh dijelasin apa penyebabnya mungkin faktor jam terbang sih Bang jadi karena sebelum masuk Liga satu Persija saya tuh bener-bener enggak ada yang namanya ikut turnamen-turnamen kalau di Jakarta kan banyak turnamen misal topscore kompas dia bisa ketemu semua tim semua dari seluruh Indonesia ada yang ikut sampai ke Cina ke apa segala macem kan jadi kalau saya kan emang bener-bener dari kampung ya Bang saya emang belum pernah ngerasain kompetisi kompetitif itulah jadi saya elit pro pun nggak jadi ikut gara-gara kovid kan jadi enggak ada kompetisi pro dan waktu saya langsung masuk senior jadi mungkin kurang pengalaman aja kurang pengalaman jadi saya main masuk lapangan tuh pengennya pokoknya ngotot aja pokoknya ada dapat bola ya hajar dapat bola hajar gitu mungkin kayak terlalu over semangatnya gitu Bang itu yang bikin kita tuh bisa ngelakuin blunder juga misal kita yang seharusnya nggak bikin pelanggaran malah kita bikin pelanggaran itu over semangat yang bikin oke yang bikin kesalahan itu Bang soalnya kalau kalau kita lihat mungkin-mungkin kalau di era aku ya itu dari SSB nanti masuk seleksi misalnya di Bekasi masuknya depresipasi ayah udah gitu biasanya nggak sempen rasain itu enggak 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 sempen saya kompetisi tuh suratin aja di regional Jawa Tengah regional Jawa Tengah itu nggak lolos nggak selanjutnya cuma lapan besar Bang nasional atau regional regional udah lapan besar regional lagi prestasi Oh jadi cuman sempet disuratin setelah itu langsung senior iya langsung ke Parsi Jah di Perizia ngadil pro kan kalau ada lebih masih mending saya bisa ada pengalaman mainnya ada pengalaman bahkan nggak main elit pro sekalipun nggak ada karena kan waktu itu copy kan jadi saya nggak ikut langsung semua senior ya ya udah masuk kayak grogi-grogi gitu Bang ya awal main airnya ya terlalu semangat sedikit banyak Angelo berperan besar di karirmu ya enggak sedikit lagi Bang banyaklah banyak ya karena dia yang terus percayai saya akan sebagai walaupun saya habis melakukan kesalahan bahkan waktu itu saya masih inget Bang lawan burnio kalau nggak salah dimanggilan itu skor satu-satuan menit 90 saya masuk saya bikin blunder Rija kalah saya nangis waktu itu bisa-bisain Bang di locker room di hotel saya nangis tapi besoknya langsung saya dipasang lagi sama dia bahkan dipasang posisi sayap dalam bila saya main 90 menit main bagus anu buat kepercayaan diri saya naik lagi itu yang saya sel sama pelatih itu Bang makanya kami pun salur sama kau ya maksudnya mental kuat sekali ya makanya nggak banyak loh ada pemain muda yang kau habis di kondisi main jelek sekali besoknya bangkit lagi bangkit bagus kayak begitu nggak banyak ya itulah gift dari Tuhan itu itu yang saya percayai sampai sekarang bahwa Tuhan sangat membantulah bantu sekali bantu banget malah dalam karir hidup saya itu sholat jangan tinggal Insya Allah Amin sholat jangan ditinggal itu sedekah Jum'at siap 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 bang bantu lah yang kurang mampu ada 500 ujung-ujungnya mana tau ya Kak iya 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 kalau tuh karakternya kayak gimana sih tegas banget saya lebih berkembang lagi Bang karena dia pelatih top dunia lah dia udah pernah ngelatih Borussia Dortmund sekarang ngelatih Ryo Fahmi gitu kan bukan 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 gara-gara Ryo Fahmi dia ngelatih gara-gara Persija ya banyak banget yang saya dapat dari dia tentang kedisiplinan cara bermain bola apa segala macem yang masih banyak yang saya belum dilakukan ya Alhamdulillah saya dapat pelajaran dari Thomas Doll dan dia percaya pula semu ya Alhamdulillah Bang tapi kalau jadi berubah posisimu iya jadi sejak siapa nih sejak di Pak Dirman apa di Thomas Doll Thomas Doll sepertinya hampir sama sih Bang cuman kalau Thomas Doll kan pakai formasi tiga di belakang saya main di lima di tengah kan oke awal-awal ya saya sempet kayak orang mau habisan nafas Bang karena pakai lima kan siapainya minta namun kita naik turun iya udah kayak orang mau meninggal waktu itu karena habis kehabisan nafas kukir habis nge-review makanan hahaha mau ngerasnya momen di sayapkan wingback tuh istilahnya ya wingback kanan kita harus naik turun naik turun harus adaptasi lagi karena biasa pakai empat kan kita harus lebih pertahan nyerang sesekali lah kalau ini harus memang berseimbang naik turun naik turun ya mungkin pertama-pertamanya yang saya merasakan ya kayak kesulitan itu Bang tapi kesini-kesini Alhamdulillah bisa adaptasi dan bisa nambah kawasan baru lagi lah buat saya kalau ini main tiga begini main empat begini jadi lebih banyak pengalaman aja yang saya dapat sih Bang oke kalau dari Banjarnegara ketemu coach Angelo pasti ada yang dipelajarin ya dari coach Angelo ketemu coach Thomas doll apa spesifik yang paling Rio rasa Wah ini gue beda banget nih di misalnya cara dribbling atau apa-apa tuh Iya Bang banyak kayak kayak misal dribbling dribbling satu lawan satu gitu kita kalau sama Thomas itu harus bener-bener kamu harus berani lewat karena di Eropa kan begitu kan pemain harus berani lewat satu lawan satu nggak mudah hilang bola gitu kita harus lebih strong lagi kalau duel apa segala macem ya itu yang saya rasakan ya Bang makanya mungkin saya kalau nggak ada jadwal latihan mungkin kayak nambah-nambah sendiri gitu kayak ngejim apa segala macem biar yang ngembangin lah ya ngembangin lah ngembangin gitu ngembangin sama sama badan-badan yang poster besar gitu tapi secara lain kan kau satu lain sama batak dari ada batak satu kecil kan ya sama Riko simanjuta Riko orangnya mengayomi kah ngasih masukan atau sering marah-marah sama mu semuanya sih Bang lengkap kok sering pernah dimakain dia berarti sudah tiga musim berarti jalan sama dia dari mengayomi terus apa tadi marah-marah terus cerewet tapi itu yang bikin saya tuh berkembang jadi Oh saya tahu bahwa saya harus begini harus harus banyak masukkan lah dari senior-senior gitu Bang kok nyaman tapi sekarang main di satu lain dengan Riko nyaman Bang karena kan fokus dia menyerang jadi saya nggak terlalu inilah biarin maksudnya sesekali boleh gua bantu nyerang tapi kadang-kadang udahlah bang Riko kan dribble-dribble ke sana kemari udah gesit lah ya udah kupasrakan semuanya ke Bang Riko ya Allah ya Tuhan ku kupasrakan gila seneng ah ini adalah episode paling aku happy selama di Vipagul karena makanya ngulik-ngulik banyak hal yang nggak kita pilih sebelumnya ini karena undercover nih ceritanya baru cerita ya baru cerita ini aja saya lengkap cerita sampai saya nyari rumput apa segala lain baru cerita di sini nih iya memang kalau ngobrol sama orang-orang yang bikin nyaman gitu yuk luar biasa kita tahu ya ternyata dibalik seorang pemain yang ada di atas lapangan itu ada sebelas pemain starting line up tapi dibaliknya ada banyak orang berjasa dan kejadian-kejadian yang nggak mungkin kelupakan gitu ya pasti tapi kalau ngomongin senior di Persija yang paling istilahnya kalau Rio ngerasa yang paling mengayomi semua senior di Persija mengayomi sih Bang walaupun kita kita sedang terpuruk apa-apa yang pasti ngasih motivasi kamu ya namanya populer begini enggak selamanya kita berjalan mulus kita kadang-kadang lagi dibawa karena lagi atas itu motivasi-motivasi itulah yang kadang membuat kekeluargaan di Persija tuh semakin erat itu Bang paling deket sama siapa yuk di Persija Wah saya deket semua Bang tapi ya akan ada besti nih sama Abimanyu sama Doni itu karena saya pasti sekamar sama Abimanyu kalau di kalau tur kalau tur kalau di hotel sepatu sama dia kalau berapa rahasia hahaha ketawa dia apa yang kalau boleh tahu ketawa dia kalau sama Doni satu di mes ya di mes karena sama-sama dari Jawa jadi betulan dia lebih muda dari saya jadi gampang diatur gampang nyuruhnya saya gampang nyuruhnya ayo kesana kemana dia ngikut aja udah enaknya begitu kalau sama dia Bang mau kemana aja pasti dia ngikut nurut banget sama saya Bang emang biasa kemana ya adalah Bang Oh kalau jalan-jalan atau kemana kalau misal lagi bosen apa saya enggak ajal dia pasti dia mau ya katanya mangkuk LC katanya jadi kalau di mesawangan tuh temen-temen lurus dari mesnya Persija belok anak ada sesuatu itu itulah makanya nggak jadi pelatih itu aja kerjaannya emang ini kan Rio di musim lalu terutama dapat ada Frank Gimisa juga di posisi yang sama waktu itu persaingan Rico ama Frank itu gimana sebenarnya saya kaget juga sih Bang aneh emang posisi dia kan sebenarnya kiri ya jadi tiba-tiba dipasang tomatel di kanan saya agak gimana posisi saya terancam ini pasti apalagi saat itu kan saya pernah walau musim saya sakit Bang masuk rumah sakit 4 hari kebetulan Frank dipasang di back kanan pasang back kanan ya saya pulang dari rumah sakit dia cetak gol Aduh seingat gua cetak gol ini langsung walaupun dari abis dari rumah sakit saya langsung nambah-nambah sendiri saya nggak boleh kalah ini saya nggak boleh kalah ini apa kebetulan saya bisa nunjukin lagi lah performa saya terus betulan ada sedikit rezeki juga dari saya Frank Gimisa dipanggil timnas jadi posisi back kanan enggak ada lagi Tomahdol mau nggak mau pasang saya dong jadi pas saya dikasih kesempatan alhamdulillah bisa menunjukkan menunjukkan lagi dan sampai sekarang bisa Oh bisa masih ada enggak sekarang lagi di luang-luang pinjam di Persikabu Oh jadi pinjamin Persikabu udah kalau dipanggil tim itu tahun berapa dua ribu dua 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 ribu dua iya pasti game di Vietnam si game Vietnam nyangka nggak nggak nyangka juga sih saya pertama emas kemarin nggak sih gitu pertama perungguh sebelumnya Oh yang sebelumnya sebelumnya saya dipanggil juga di Vietnam nggak nyangka sih Bang saya ketemu pemain-pemain yang biasa dilihat di saya lihat di TV gitu kan bisa steam sama gue nih saya berarti udah juga iya kan sebelumnya dia lebih dulu maksudnya masih nonton di TV kan ada yang lebih dulu kayak Abimanyu Iryanto itu Rizky Ridho Dewangga kan udah duluan di TV jadi saya kayak nggak nyangka aja nih sampai sekarang kadang-kadang gue begini-gini-gini nyangka nggak sih lucu kan lucu itu segala yang kita lihat itu itu tim nasi ke latihnya siapa waktu itu Sintayong Sintayong yang di Vietnam Sintayong baru yang kemarin yang Mas kau dipanggil juga kan Iya saya ikut itu sama kocindra safri dan yang berhasil mengantarkan timnas U23 untuk lolos Piala Asia pertama kalinya Rio juga mencetak gol kemarin iya lawan waktu lawan Cina Taipei luar biasa itu debut mau ceritakan gol pertama untuk timnas gila eh pas tahun pertama saya ikut Liga juga otoran Persita Tangerang waktu itu main di Bali waktu itu berapa skornya 21 tidak mungkin dilupakan dong Enggak itu gol penentuk kemenangan enggak gol pertama gol pertama tapi ya nggak mungkin dilupa juga gol pertama debut di Liga ya udah berapa gol kok emang sama persija dua 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 gol sudah tiga 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 gol tiga gol Oke Rio 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 jersi yuk minta yuk ada nggak bawa saya banget ah udah berarti cocok nih dua ya satu timnas ya satu lagi yang persija eh pajar eh jersi kok nggak asli biar toko aku minta jersi kalau di kamera kan nggak mungkin nolak dia ha 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 aku kasih kambing lagi mohon oke tadi sempat nanya ya soal pemanggilan timnas itu berarti pelatih dipegang sama Sintayong Persija saat itu Thomas Doll ya Nah di saat yang bersamaan berarti bisa dibilang ini bukan membandingkan ya tapi pasti ada perbedaan Nah kalau dari Rio sendiri ngeliat perbedaan paling signifikan Sintayong dari karakternya Thomas Doyoung SDR kalau meresap perbedaannya cuman ini sih Bang kayak kultur ya karena Sintayong kan dengan kultur koreanya dan Thomas dengan kultur Jermannya jadi mungkin perbedaannya di kultur aja kayak kayak sopan santun kalau sama Sintayong kan lebih kayak ngikutin korea-koreaan gitu kalau ketemu pelatih kita harus kayak gini kalau sama Thomas Doll kita harus melotot malah kalau sama Sintayong melotot kita digaplok Bang bahasamu nah ini kultur Jawa ya digaplok tuh kalau sama Thomas Doll kita selamanya harus apa ice to ice gitu bahasa kerennya ice to ice kalau Sintayong harus begini nggak harus salaman selamanya pun harus kenceng Bang nggak boleh melewet-melewet gini-gini harus semangat itu menandakan kita tuh semangat kalau mau latihan itu harus semangat sampai melotot kalau sama Sintayong to semangat yang melotot kita ya digaplok semangatnya Thomas Doll gimana coba berarti semangatnya Thomas Doll woi saya Ogi saya Rio kami siap membangun panjar negara untuk panjar negara yang lebih baik biasanya kalau lemes langsung diwawancara Thomas Doll kalau lemes kayak lemes tuh nggak ada power ini nggak ada power nggak ada semangat buat latihan makanya saya kalau ketemu Thomas Doll gua kencangin aja walaupun lagi lemes gua kencangin aja biar kelihatan semangat itu mungkin itu ya biar dipasang starting main aku tapi memang auranya jadi berbeda kita jadi mau latihan dari segitu aja detail banget lah kalau pelatih-pelatih diluar mungkin perbedaannya itu aja sih Bang kultur aja kalau dari strategi cara main hampir sama kalau strategi sama-sama sama cara bermain kan emang punya strategi dan cara bermain masing-masing pasti ya siap saya katakan baguslah sangat bagus keduanya untuk dua-duanya buat sepak bola Indonesia dan kau nyaman ya dua-duanya dengan strategi mereka ya harus harus nyaman Bang kalau nggak nyaman saya nggak dipasang dong ah pinter sekali nih satu ini sayang pernah jualan pulsa tapi memang ya kayak gitulah namanya kehidupan sepak bola ya kehidupan Bang kadang di atas kadang di bawah kadang mampet di bawah eh yuk teringatnya berapa tahun yuk di kontrak yuk sama persija tiga tahun setengah tiga tahun setengah sampai 2025 2025 nah kan kok kontrak panjang performa bukan oke di awal musim Alhamdulillah Oke Alhamdulillah ada nggak kenaikan gaji di musim kedua mau kau minta kenaikan gaji atau ada inisiatif dari pihak klub untuk menaikkan gaji ya kalau itu udah inisiatif dari pihak klub dari pihak klub sebelum saya tanda tangan tuh ada namanya Edom gitu kalau kalau kamu main bagus-bagus main reguler apa menit gini nanti gajimu pasti naik ada Oh ada kenaikan gaji ada dari klub ngambil rumah dari awal musim apa dari pas kenaikan gajimu kebetulan dari uang si Gimbang udah jadi kalau si game bukan kalau rumah tuh Vietnam Vietnam emang berapa bonus waktu itu kalau perunggu kalau nggak salah kan dapatnya 110 juta per orang iya per orang oke kalau perunggu belum bonus-bonus yang dari PSSI belum uang uang sapu wang sapu iya 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 jadi kau beli rumah itu rumahmu sendiri atau rumah orangtuamu rumah saya sendiri Bang di Banjarnegara di Banjarnegara kebetulan eh semang dari dulu kan karena bapak ibu saya pisah kan jadi saya mau ikut siapa nanti kalau menikah jadi set tujuan pertama saya ya harus punya rumah punya rumah ada dulu itu makanya saya langsung buat bikin rumah kau tinggal sama nenek sama kakekmu ya berarti kan kau dapat bonus itu kau beli rumahmu sendiri karena siapa yang harus rumah itu kakek saya kadang-kadang ibu saya udah pulang sekarang ibu sudah balik ke Indonesia enggak kasih kerja lagi enggak lah gantian saya yang cari kerja masih butuh sektor kerja ini iya iya kalau yang kambing buat bapak belinya udah kalau kambing buat bapak ya duit dari sepakbola kan kacau lah bonus satu match aja itu beli kambingnya ya gila eh berapa sih bonus satu match nih ya jangan disebutin disini Bang nanti pinjam dulu 100 sih tapi teringat pinjam dulu 100 temen-temenmu yang dulu bilang kau nggak usah main ga usah main bola anda nggak yang tiba-tiba sok akrab tiba-tiba ngechat yo apa kabar nih gitu kalau itu nggak usah ditanya Bang banyak banyak yang dulunya bukan saudara pun sekarang aku aku ngakui saudara oh itu temen gue dulu itu pernah sesekolah sama gua balik gua nggak pernah lihat apa aja yang udah dihasilkan dari sepakbola yo selain rumah punya mobil sendiri Alhamdulillah iya baru-baru beli Bang baru beli mobil karena kemarin taruh di banyak negara iyalah kalau di Jakarta transport pakai grab-grab gitu aja pakai online aja ada mobil juga di Jakarta beli juga enggak saya rental Oh ngerental soalnya kalau apa karena kalau kita pulang ke kampungan jadi kalau beli di sini nanti gimana harus dibawa ya harus jauh juga jadi sediain mobil dua jadi kampung aja di sini ada gitu beli dua satu kampung satu sini kecil tutup matanya itu kalau di alhamdulillah ya iya 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 kompor banget seneng aku ada anak muda kayak gini sih karena dari dari kampung juga nggak pernah punya mimpi apa-apa sampai pada akhirnya kayak gini seneng aja gitu Bang makanya udah live mas go on aja live mas go on Ryo sama kalau dibikinin film terlihat banget loh ah males ada kambingnya justru itu Bang dulu bawa kambing kan sekarang beda tapi ini sekedar masukkan aja buat Ryo buat pemain-pemain muda lain juga yuk kau kan sekarang seorang profesional pemain sepak bola di Indonesia ya kalian adalah seorang entertain ya maksudku kalian tuh harus pinter juga dalam memanage kehidupan entertain betul-betul harus ada yang ngelola minimal kau harus punya orang yang tahu kau mau diarahkan kemana nih jangan jangan-jangan-jangan sendiri jangan gampang karena orang kayak kau ini potensi potensi ditipunya besar aku yakin anak baik kayak kau ini engge-engge aja aja apa-apa kau harus kau harus punya orang yang bisa kau percaya untuk mengelola ya minimal media sosial karena media sosial itu bisa menghasilkan pengaruh-pengaruh negatif disepak bola yang terkait popularitas terus entertainment udah pernah udah ada banyak banget gitu makanya gimana ya gimana cara kita mesikapinya aja sih Bang pasti adalah cuman kan sering berjalan waktu kan saya ngobrol-ngobrol sama senior-senior juga kan pasti berbagi pengalaman juga kan tentang kehidupan di luar sepak bola kehidupan di media sosial apa segala macem jadi saya belajar dari situ sih Bang sama senior-senior saya iya iya nanti banyak belajar dari abang kalau belajar sama abang kau dekat aja sama abang setahun Rusta kau habis duit awak kayaknya satu abis satu lagi timnas Enggak kontra senior pun kayaknya liga-duang kalau setahun aja ikut sama cadangan ketiga pemain mana oh ada juga yang nggak berangkat nggak pakai itu cadangan ketiga tapi semua bekerja keras untuk tim mbak betul-betul abang juga dulu kan bekerja keras untuk tim walaupun enggak dipakai itu Bang dipakai dipakai kalau malang dan hahaha hahaha oke oke yuk kan Ryo ngalamin si games dengan dua hasil yang berbeda lah perunggu terus akhirnya di di yang edisi selanjutnya bisa bikin sejarah ngerahi emas gitu ya itu apa sih yang ngebedain yuk pas di dua edisi tersebut sebenarnya yang ngebedain cuman apa sih Bang mungkin emang rezeki kita itu waktu itu waktu itu kita dapet emas kebetulan saya rasa tuh tim yang ini tuh bukannya yang kemarin enggak solid tapi yang ini kayaknya lebih ini apa lebih well gitu loh Bang karena kita semua kan main di Liga satu semua bahkan ada yang main di luar negeri Marcellino kayak arahan itu mungkin dengan itu kita sedikit kebantu di sisi mental jadi kita lawan Vietnam lawan Thailand jadi kita lebih berani gitu Bang dengan seiring jam terbang waktu di Liga kita udah banyak dan mungkin itu yang ngebandingin aja sebelumnya sampai-sama sekarang sih Bang yang bikin kita bisa meraih emas itu well banget sampai Thailand kan dihantem juga iya kurang yaitu nangis aku ah serius Bang sumpah itu adalah nonton pertandingan timnas pertama yang bikin aku nangis ketika skor jadi dua sama gara-gara gua juga iya gara-gara kau betul 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 gara-gara dia waulahi nangis aku aku tapi gini Bang tapi saya udah saya pernah apa ingat kata-kata pelatih Sintayong jadi waktu itu kan kalau saya hajar saya dapat penalti kartu merah kita kemasukan oke kita main 10 orang kita kemasukan juga tapi kalau itu enggak saya hajar kita kemasukan kita masih bisa main sebelah tahun sebelah itu yang saya dalam sekejap di pikiran saya itu ada begitu Bang bola 50-50 kalau saya hantem nih saya dapat kartu merah ini udah gitu pina kebobolan pula jadi kita main 10 seri kan lebih susah ya lucu Bang jadi susah makanya udah saya tahan aja eh kebobolan beneran waktu itu tapi emang saat itu mungkin mental saya udah kayak terbentuk gitu Bang jadi saya habis-habis kayak kesalahan gitu jadi saya enggak don sama sekali Bang saya masih yakin bahwa kita bisa menang gitu ya mungkin saat itu waktu gol jauh hari Wah itu lho semakin pede lagi Bang kita main-main sampai bisa menang 52 itu Bang itu rekor lho Mas setelah terakhir kita masih 19-191 ya 32 tahun lah 32 tahun dan ini belakangan kan kau jadi andalan di timnas kau jadi andalan juga di klub terus belakangan ada konflik antara klub sama timnas gimana kau ngingkapinnya ada enggak momen kau dipanggil sama timnas tapi tim tidak melepas kayak mana perasaanmu pada saat itu ya ya sebenarnya pernah nggak momen itu terus manggil tapi pelatih tidak melepas pernah Bang jadi waktu akhirnya kemarin ya Jadi kan ada pemanggilan timnas Oke cuma iPhone 23 cuma saya sebagai pemain siapa sih yang enggak bangga bela timnas itu banget tapi diisi lain saya juga digaji sama persija harus profesional jadi sebagai saya ngikut aja Bang jadi apa yang udah diputuskan dari pihak klub sama timnas yaudah ya saya ngikut apa aja hasilnya jadi kalau dipak disuruh timnas ya berangkat kalau disuruh di klub biasa saya ngikut gitu aja dan sampai pada akhirnya ini Asian game kau juga tidak dibawa kan iya alasannya apa ya ya mungkin karena memang yang pertama persija emang lagi krisis pemain jadi oke misal kalau perjalanan sebenarnya banyak yang dipanggil Bang cuman memang persis saat ini sedang butuh pemain ya mau nggak mau harus tiga pemain itu yang berangkat cuma tiga pemain hanya tiga ya yang harusnya berapa nih harusnya kayaknya 6 kalau enggak 7-7 pemain tapi yang dilepas hanya tiga itu siapa aja Ridho Doni sama si Abimanyu Doni kok berarti di me sendiri enggak masih banyak anak-anak lain banget yang sekamar iya sendiri sama rezeki kan sekamar bertiga oh sekamar bertiga sekarang tinggal sama rezeki fandi sama rezeki fandi ada enggak rasa kecewa enggak ikut asian game sini karena kau belum pernah dong main asian game asian game ya pasti pengen-pengen siapa sih yang nggak pengen gitu banget apalagi ke Cina gitu kan ya tapi ngapain kamu beli HP kawin pengen kali mau ngecek harga pulsa disana berapa ya tadi mau gimana lagi banget emang hasil perundingan dari kedua pihak begitu ya saya ngikutin aja sebagai pemain kita harus siap main dimanapun gitu aja ya pagi kemarin apa persijakan sedang ya setelah lima pertandingan ini enggak dapat hasil bagus lah karena saya juga pengen membantu tim juga gitu tapi niatanmu membantu tim berhasil karena kemarin kau baru aja menang di alhamdulillah menang pertama apalagi dikendiri gitu apalagi dramatis banget makin besar bonus tandang soalnya bonus itu kalau tanda dua kali lipat dari bonus kandang tahu aja ya kan saya dulu profesional waktu kau jaga-jaga kekambing itu aja ya 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 gasi lagi newhouse asking Rendam могу nah ini kan banyak temen-temen seangkatan Rio yang akhirnya mutusin buat ikut tes ataupun ikut pendidikan angkatan Halo itu -tentukan itu kebetulan Saya sebagai orang karena udah penuh tekanan dari kecil ya Bang mungkin kalau di di polisi kan juga banyak tekanan kayak kita harus ikut pendidikan selama berapa bulan terus nanti kalau misal udah nggak jadi pemain bola kita masih tertekan harus dinas tapi saya tuh pengennya kayak dinas itu yang santai-santai aja gitu Bang kayak usaha lah ya kalau enggak ya minimal kayak PNS itu kan sore kita bisa pulang menikmati masa tua sama keluarga gitu Bang itu pandangan saya di masa masa depan iya gitu Bang kok ada niatan nggak ngebangun sepak bola Banjarnegara ya ada yang pasti ada cuman kayak sekolah sepak bola aja lah Bang iya iya maksudnya minimal ada kontribusi saat ini SSB yang tempat kau dulu latihan apa namanya kalau berluka SSB Madani saat ini tetap ada latihannya iya baru-baru kebentuk lagi kemarin baru kebentuk lagi baru lapangan baru jadi lagi kan baru dibikin lapangan baru lagi jadi sekarang mulai mau aktif lagi ngerti kau mensupply mensupport mereka lah nih paling nggak kasih bola kasih jersi gitu-gitu ya yuk nih terakhir dikit aja sebelum kita bahas waktu kau jadi salah satu saksi di tragedi kanjuruhan pada saat itu buk-buk kanjuruhan Bantul 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 pada saat itu Iya waktu itu banget keributan itu pertama kali kau pasti merasakan momen itu kan Iya bukan saksi lagi Bang pelaku malah pelaku kau ya tapi saya nggak ikut maksudnya saya cuma ikut lari bolak lari balik lagi lari balik maju mundur-maju mundur aja gitu kenapa ada momen itu kok apa pikiranmu pada saat itu kan waktu itu kan emang 2018 saya masih belum di persija dong saya masih di kampung karena saya kan suka perija dari dulu makanya saya pengen niat nonton langsung itu persija gitu di stadion kebetulan lumayan dekat kan dibantul ya udah saya berangkat aja ya barang rombongan dari Banjarnegara kan sejak dari Banjarnegara gua berangkat sampai sana malah bentrok ya mau nggak mau ya harus ikut bentuk walaupun habis itu kabur itu karena di bulan puasa kan waduh ini gimana lebaran gua nggak ada orang tuh pasti nangis ini kata gue udah saya lari aja banget ikut tawuran cuma ikut maju itu mundur-maju mundur-maju aja nggak ikut sampai ngelempar apa enggak sampai ngelempar apa ya udah nih kita matiin ini kamera lagi nggak nyala kok ini ngelempar nggak waktu itu enggak ini mati emang saya nggak berani Bang Maksudnya bukan beberapa kali kau melihatlah ada keributan kayak begitu tapi kok pada akhirnya lari aja waktu itu lari saya milih apa mengamankan diri aja Bang karena iya sement waktu itu enggak langsung pulang karena akan masih banyak bonek juga di daerah situ kan emang disuruh stay dulu sebentar nanti pulang jam 11-11 malam baru bisa pulang jam 11 malam padahal pakai atribut persi jogging iyalah padahal waktu itu kan apa eh pertandingan ini nggak jadi kan iya dibatalkan gara-gara rusuh itu kan iya makanya itu waktu itu saya langsung bisa pulang malam-malam buka-buka baju kok enggak enggak tetap pakai atribut karena naik bis kan enggak cuman ditutup koordin aja bisnya itu biar nggak kelihatan Oh gila karena memang ini ada lima fakta mengenai Ryo pahmi fakta pertama ini menarik sekali Rio adalah The Jack Mania sejak kecil kau ngefans sama Persija iya kan maksudku banyak tim dari Jawa Tengah kenapa ngepensin sama Persija nggak tahu aja Bang saya pertama nonton perija di TV itu kayak menarik aja itu Bang ada ada siapa waktu itu Bambang Pamungkas terus Aliuddin sama Greg waktu itu Bang oke 2009 kalau nggak salah 2009 itu kebetulan saya pas waktu itu iya waktu itu saya ke Semarang juga Bang away enggak saya ke Semarang tuh ikut bapak kondangan kebetulan perija pas main di Semarang lawan PCS waktu itu saya cuman dari luar stadion aja banyak orang-orang banyak juga sporter Persija ini yang datang ke Semarang terus habis itu Wah dari situ saya mungkin suka Persija itu ngefans sama Persija ngikutin Persija terus coba abang tanya tahu semua main Persija coba tahun 97 96 udah nggak tahu kalau kalau Banjarnegara timnya apa persapa Persibara Banjarnegara Persibara Banjarnegara 33 berarti 33 Jawa Tengah ikut itu Liga 3 saat ini rencananya mau ikut rencananya baru mau berarti karena dua tahun ternyata nggak ikut dua tahun terakhir ini nggak ikut iya karena emang nggak ada investor di sana Oh banyak nggak sih anak-anak yang jadi pengen kayak seorang rio pahmi gitu ya mungkin mungkin banyak sih Bang dari yang saya lihat eh eh pas saya udah di timna jadi banyak yang termotivasi misal ikut seleksi keluar 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 jadi banyak jadi banyak yang mau ikut seleksi gitu loh minimal yang nyoba peruntungan dulu gitu pembuka jalan Iya iya mungkin begitu Bang bagi-bagi ilmunya yuk sama anak-anak itu yuk amal jariah tuh yuk pasti Bang karena banyak juga Bang apa ada kelas saya yang nanya-nanya gimana sih kalau seleksi-seleksi begini ya ya saya jawab sepengetahuan saya aja yang pernah saya alami ini juga ada beberapa orang mungkin dari daerah sempat berpikir ah kalau ke sana nggak kenal siapa-siapa Iya itu pasti ada jajaran di dalam istilahnya nggak ada ya pasti ada sedikit banyak adalah yang gitu ya fakta selanjutnya pernah satu kamar dengan Marko Mota betul betul sesu musim pertama Liga seskamar langsung dengan Marko Mota selama satu musim ketika away enggak di mes juga karena kan bubble oke di hotel itu di hotel teruskan sama Marko Mota terus dari awalnya saya nggak bisa bahasa Inggris awal-awal cuma transit-transit sampai sekarang bisa dikit-dikit berkat Marko Mota ngobrol tapi ngobrol jalan ngobrol jalan Bang lama-lama masih bisa ngobrol sama dia gitu walaupun kadang-kadang dia nggak apa gue translate dulu gitu kata-kata harusnya kok bahasa Jawa itu kalau tanya itu bahasa benjar negara sabar-sabar dicuntik ya pakai bahasa ngapa kau lebih suntuk ya saya kalau bisa bahasa Italia pakai bahasa Italia Bang cuman nggak bisa aja biasanya biasanya cuman bonjourno aja ya bonjourno grazie grazie kalau ilmu-ilmu di atas lapangan apa yang akhirnya di dapetin dari Marko Mota berkat kamar banyak-banyak yang saya dapet dari dia kayak cara bermain terus kehidupan di luar lapangan kayak mabuk-mabuk gitu nggak nggak pernah jadi ini kan enggak dia nggak dia sesuai pemain baik sosok pesawat kuliah profesional kalau menurut saya Bang dia saya melihat dia di luar lapangan sama dalam waktu sama ininya Bang sama-sama balance lah jadi dia di dalam lapangan profesional di luar pun profesional gitu Bang makanya banyak saya pelajar-pelajar pertahanan Italia banyak Bang kayak kita duel satu lawan satu waktu event kita harus arahin kemana apa segala macem saat ngambil bolanya kita jadi nggak langsung dikeprak tapi arahin dulu saat momen apa kita ngambil bola terus gimana caranya kita crossing itu saat kita oven itu banyaklah yang saya banyak banget Bang sampai-sampai dia cerita pengalaman-pengalaman dia waktu main di Juppe di gitu-gitu nggak iya pasti bukan cerita lagi Bang dia kayak pamer gitu gue gue pernah di Champions League sombong amat ya wajar sombong di Liga Champions ya wajar lah oh dia mau cerita-cerita pagi lagi pengalaman gitu temen gue begini-begini begini-begini dulu ada nggak salah satu teman-teman dia aku nih temanku terus dia video call nelfon gitu pernah dia teleponen sama siapa yang kau tau nggak nggak pernah Bang videок ESD yah gelir kalau begitu Bang nggak pernah nggak dikasih tunjuk sama telepon telepon enggak pernah cewek munyal istrila udah cinta kali BENG k biri istri nya iya woi schermainin i yas iya iya siswam Wami ini pakai parasit Analytics nanti ngerti ngomong apa kalau gak masalah gaji enggak mungkin sensitif ya kalau ngomongin gitu ya mungkin tentang fasilitas-fasilitas yang dia dapat di itali itu dia ceritain semua dari waktu jadi main akademi terus disana punya banyak training ground walaupun masih akademi apa segala macem itu yang dia ceritain terus kehidupan disana itu gimana tentang cara latihan terus cara makan cara ngatur waktunya gitu Bang mungkin itu itu yang banyak saya dengar dari dia oke fakta yang ketiga adalah Rio Fahmi ini mengidolakan sosok Ismet Sofyan Bang Haji Ismet Sofyan persija banget nih iya kebetulan idola apakal itu Bang idola kau iya itu sempat satu tim ya iya sempat satu tim pernah satu kamar juga walaupun sebentar segen lah Iya pasti bang saya tidur pun nggak pernah nengok dia ngobrol tapi sosok luar biasa orang yang luar biasa ngomong ngobrol 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 apa-apa kata beliau ya kayak dia ngajarin yang pertama dibilang ke saya Rio kita tuh main sepak bola teknik skill itu nomor dua nomor tiga yang pertama tuh kayak mental dia ngajarin tentang mental kalau kita punya mental yang bagus nanti pasti teknik sama skill kita akan keluar sendiri tapi kita kalau mental udah jelek most bagus apapun teknik sama skill kita pasti akan hilang itu yang dia saya kata-kata yang masih saya ingat sampai sekarang kita boleh badan kecil apa segala macem tapi kalau kamu punya mental yang besar mau lawan segitu pun kita hajar itu gila kok bilang tapi apa dia kalau ngeven sama dia bilang apa katanya Pak Haji saya tuh dari dulu ngeven sama Pak Haji apa katanya terus Pak Haji boleh dong fallback gue bilang gitu kan banyak kali tek-tekan saya waktu kecil nge-tek ke Haji nge-tek ke Haji pasti ada itu iya selama tulang tahun apa segala macem pas kamar saya beranung bilang Haji fallback dong fallback di fallback akhirnya gini akhirnya di fallback gak ada keraspen apa-apa deh beda sama Marcus Marcus aku pernah bilang bang aku ngeven kali sama abang jadi adil satu momen ketika ngobrol-ngobrol Marcus bilang gini dia ngeven kali ini sama aku aku langsung si *** gak usah kan malu ya maksudnya memang ****** ini fakta selain ini sering jadi korban usil Pratama Arhan ini betul? iya kalau di tim es emang itu anaknya usil kali banget jadi apa yang pernah diusilin kayak gimana sering banget Bang kayak lagi jalan itu dipelorotin celananya segala macem gua di geplak belanya dari belakang apa segala macem pokoknya paling usil dia kalau di tim es kalau Arhan sama saya pernah sama dia kamar kemarin kamar pas kualifikasi AFC yang di kamar di kamar gak iseng juga dia enggak kalau sekarang gak iseng Bang kalau ada kamera jadi pura-pura iseng makanya ada kamera nih pasti gua di isengin Bang biar dia masuk konten aja Bang itu kayak mana perasaanmu dia sekarang dia di Jepang masih komunikasi nggak kalau masih sering-sering video ya saya tanya-tanya juga pengalaman di Jepang yang pasti kayak saya juga pengen kan main ada niatanmu juga ya pengen-pengen luar negeri itu kan kalau belum ada apa belum ada kesempatan ya saya masih menunggu kalau ada yang kira-kira cocok ya bolehlah luar negeri itu boleh mencoba ya Liga satu Jepang bukan Liga duanya ya Amin aminin aja sih Bang saya lihat Liga 2 juga berat ini ya yang terbaik aja lah pokoknya bisa ngembangin karir saya gitu ya memang usil sekali memang usil banget itu Bang usinya seren ada kampas ada kamera aja Bang iya itu aja kalau nggak ada biasa aja kayak males aja dia usil tapi kalau ada kamera langsung diusirin ya pengen kelihatan aja di kamera kayaknya hahaha selanjutnya Pak Aun pemain muda terbaik Liga 2021-2022-2023 Alhamdulillah saya juga nggak nyangka juga sih Bang banyak main muda yang bagus juga kan tahun kemarin dan Alhamdulillah sebelum match terakhir itu saya baru tahu baru dikabarin bahkan pas saya masuk stadion sebelum match terakhir baru dikabarin seharusnya kan sebelum-sebelum itu harus udah tahu ya waktu itu dikabarin ya udah kaget aja nggak nyangka aja hidupmu penuh ketidak menyangka Andrew hidup saya penuh kejutan dan kau tahu itu semua adalah pemberian Tuhan yang Maha Esa pasti jangan lupa bersyukur pasti Bang pasti nyumbang pasti Bang 100 dolar jaman gope lah 100 dolar juga penyo juga tapi memang kemarin lucu ada waktu ada video itu beredar dimana-mana ketika Arhan ngomongin tentang Asnawi itu ada momen dimana ada orang komen di akunnya Asnawi bilang Asnawi kau main yang betul itu diserang dari kanan terus Asnawi ngejawab saya di Korea iya iya benar-benar benar-benar itu lucu kalau nggak salah sih game kemarin yang kita dapat emas kan kanannya kau kan iya kalau nggak saya bagas itu tapi Asnawi kau main yang betul saya juga Asnawi balas juga saya di Korea kenapa saya salah-salah kan Asnawi komen yang betul itu nyerangnya dari kanan terus gimana sama Asnawi saya di Korea itulah netizen Indonesia kata-kata nggak riset terlalu pinter itu terima kasih banyak udah main kesini set-setnya yuk sama-sama Amin masih ada sampai tahun 2025 sama Persija yuk mudah-mudahan ini di sisa kontrak masih berjalan lancar Amin 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 di kesehatan terus dijauhin Amin 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 di Piala Asia Piala Asia Qatar 2024 bulan April April ya mudah-mudahan itu juga nanti hasilnya siapa sangka seorang rio dari Banjarnegara bisa main Olimpiade kita nggak ada yang tahu luar biasa luar biasa sukses untuk Persija juga terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton kita hari ini selalu update berita bola terkini hanya di Viva Google sampai ketemu di episode selanjutnya bye bye selamat menikmati